Intro Seperti yang sahabat tani lihat Di depan saya ini ada berbagai merek dari produk ya Ini adalah ZPT ya Jika sahabat tani belum mengetahui apa itu ZPT dan apa manfaatnya Tonton video ini ya sampai habis ya Jangan diskip-skip Mari kita bahas bersama-sama ya ZPT adalah singkatan dari Zat Pengatur Tumbuh ya sahabat tani ZPT adalah senyawa organik yang dapat mendorong, menghambat, ataupun mengubah pertumbuhan, perkembangan, ataupun pergerakan tumbuhan Ada berbagai macam jenis Zat Pengatur Tumbuh yang dapat kita manfaatkan untuk tanaman ya sahabat tani Menurut buku artikel ataupun informasi yang pernah saya dengar ataupun saya baca Ada beberapa jenis Zat Pengatur Tumbuh Mari kita bahas satu persatu ya sahabat tani Yang pertama ada ZPT Gibralin ya sahabat tani atau asam gibralat Asam gibralat berfungsi untuk meningkatkan laju fotosintesis ya sahabat tani Sehingga daun tumbuhan berkembang secara signifikan Selain itu ZPT Gibralin juga dapat memacu pemanjangan batang dan juga penyerempakan tanaman ya sahabat tani ZPT ini sering kita gunakan pada tanaman padi ya sahabat tani Terutama pada saat padi bunting yang agar malai keluar serempak ya sahabat tani Yang kedua ada ZPT Auxin ZPT Auxin merupakan hormon tumbuhan yang berfungsi mengatur pertumbuhan sel dan juga sebagai pemicu pemanjangan sel Hormon Auxin dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman agar lebih cepat ya sahabat tani Dan biasanya digunakan untuk merangsang perkecambahan, merangsang serta memacu pertumbuhan akar pada setek dan juga cangkok ya sahabat tani Kemudian juga merangsang pembutuhan buah tanpa penyerpukan Kemudian mencegah buah muda rontok Dan juga masih banyak lagi ya sahabat tani manfaat dari ZPT Auxin ini ya sahabat tani Kemudian yang ketiga ya sahabat tani ada ZPT Inhibitor ZPT Inhibitor berfungsi dalam menghambat pertumbuhan batang pada tanaman ZPT ini biasa diaplikasikan pada tanaman umbi-umbian ya sahabat tani Seperti halnya kentang, wortel, bawang, dan lain-lain ya sahabat tani Kemudian yang keempat Yang keempat ada Paklobutrazole ya sahabat tani ZPT ini berfungsi untuk menghambat biosintesis Giberilin ya sahabat tani Dan digunakan agar pohon atau tanaman dapat berbuah di luar musim ya sahabat tani Kemudian lanjut yang kelima ya sahabat tani Yang kelima ada ZPT Sitokinin ZPT ini berfungsi sebagai pemicu pembelahan sel pada tumbuhan Yang dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman Merangsang proses perkecampahan Pertumbuhan tunas dan juga menghambat proses penuaan pada tanaman Sehingga daya tahan hasil panen lebih lama ya sahabat tani Kemudian yang ke enam ada ZPT Ethylena ya sahabat tani Atau ZPT Ethylen Yang berfungsi untuk membantu proses pematangan buah Memacu perkembangan bunga dan juga merangsang pemekaran bunga ya sahabat tani Masih banyak lagi manfaat dari ZPT Ethylen ini Kemudian yang terakhir ada Triacotanol Untuk ZPT ini belum ada penelitian lebih lanjut Untuk mengetahui mekanisme cara kerjanya ya sahabat tani Sehingga saya tidak dapat menjelaskan lebih banyak lagi tentang ZPT Triacotanol ini ya sahabat tani Oke cukup sekian ya sahabat tani Penjelasan dari jenis-jenis zat pengatur tumbuh atau ZPT Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan ya Karena video ini saya buat dengan ala kedaunya Oh iya Dan ini yang berada di tangan saya ini ya sahabat tani Ini adalah zat pengatur tumbuh yang bisa kita gunakan untuk tanaman padi ya sahabat tani Jadi sahabat tani mungkin bisa memilih dari referensi yang saya tampilkan ini ya di video ini ya Dengan harga yang paling murah ya di kelasnya tentunya Nah sahabat tani Terima kasih ya sudah menonton ya Semoga video ala kadarnya dari saya ini bermanfaat Jangan lupa terus dukung channel saya Sampai jumpa di video yang akan datang ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton